Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back in my channel Alpenggera 19 Oke guys, jadi kali ini Gue mau bagiin video lagi Yaitu tentang pembaruan hari Senin ya guys Dan kita bahas disini yaitu max ratingnya Dan kita review player Tentang Ronaldo di club selection Versus Ronaldo gratisan Dan juga kita bahas Rashfordnya juga Kita bandingin dengan iconic moment Ya walaupun pasti yang menang itu iconic momentnya Tapi apa keunggulan dari Rashford gratis ini Oke dan juga Masih banyak yang lainnya Oke tapi Buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu guys Sekarang disini gue bagiin Update, tips bermain Dan juga trik buat dapetin bermain guys Oke guys Langsung aja kita bahas Yang pertama yaitu Dari club selectionnya Yang hadir itu ada 4 club selection Yang pertama itu ada Arsenal Kita lihat disini guys Nah ini untuk rating awalnya Dan untuk tampilan nanti di face ya guys Nah yang pertama itu ada Aubameyang Ada Aubameyang Yang full ratingnya itu 96 Kita kalian bisa lihat juga Dan juga Dalakazet Terus juga sama juga 96 Ada juga Green Shaka Kicking power Terus juga umpan lambung Agresinya mantap guys Untuk Shaka Dan juga ada Bern Leno guys Ini rekomenasi keeper buat kalian guys Karena replay, glitch, awareness Tangkapan juga 99 Dan 98 ya guys Oke nah selain itu juga ada siapa lagi Ada Odegar Nah disini Odegar itu yang menjadi pemain masuk ke e-football coin guys Untuk informasinya guys Selain itu juga ya ada holding Selain itu juga ada Tierney Ada Smith Rowe juga hadir lagi guys Terus juga ada Shaka guys buat kalian tuh Balance aksuerasi speed itu 99 ya guys Jadi kalian harus dapetin mereka guys Oke nah selain itu juga ada klub seleksion Roma Nah disini kita lihat Untuk tampilan di passnya kayak gini Dan untuk rating awal mereka Kita lihat Nah ada Jeko guys Nah Jeko itu Yang disandingin sama Odegar Itu masuk di e-football coin ya guys Itu untuk informasinya Untuk sementara guys Dan ada juga Veretout Ada Paul Lopez ya guys Ada Spinazzola Kita lihat disini Dan juga Ada Kasdor Kalian bisa lihat ratingnya Dan juga ada Mancini Ini rekomendasi back Terus juga ada Borja Mayoral Terus juga ada Gonzalo Villar Dan juga yang terlihat ada Ibanez guys Jadi kalian langsung aja komen di bawah Kalian pengen dapetin siapa aja ya guys Untuk Pembaruan pada hari Senin nanti Dan Next juga ada klub seleksion Galatasaray guys Kita lihat di Galatasaray Nah ini untuk tampilan di passnya Dan Kita lihat Yang pertama itu ada Babel Ada Babel Ratingnya Fullnya 91 Dikit banget Untuk itu juga Keepernya ada Muslera Waduh Untuk statisinya mantep Ini Muslera Dan juga ada Vigoli Vigoli dengan full rating 94 Next juga ada Marko Teixeira Ada Marko Teixeira Ini rekomendasi back Karena agresi balonin jam Fisikal kontak Mantap Jadi kalau kalian dapetin Teixeira Ini gak rugi guys Dan juga ada Lui Yindama nih Dua back anti long ball Terus juga ada Kili Nick Dan juga ada Getson guys Getson gold ball Tapi Yang Aksesu stamina Speed balance Mantep guys Karena dia pemain muda guys Next Yang terakhir itu juga ada Mustafa Mohamed guys Oke Nah situ juga ada Klub seleksion Monaco Kita bisa lihat Untuk sembilan passnya kayak gini Dan kita lihat Dan kita lihat Untuk pemainnya itu Yang pertama Ben Yadar Full rating 95 Dan juga ada Lecomte Terus juga ada Volan Terus juga ada Disasi Next juga ada Siapa lagi Disini ada Tuchuwameni Terus juga ada Diop Ada juga Povana Ada Badiasil Nah Untuk di Icemanoco Saya rekomendasikan Kalian untuk Mendapatkan Badiasil Karena back muda Juga Dan ratingnya itu Mantap 97 Oke Selain itu juga Ini yang spesial Klub seleksion spesial Menurut gue Yaitu Jupentus Kita lihat Di Jupentus Untuk tampilan Awalnya Seperti ini Dan kita lihat Untuk Cristiano Ronaldo Ya guys Rating awal 96 Dan fullnya itu 99 Dan kalau yang gratisan Itu cuma 98 Nanti kita bandingin Oke Next juga ada Aaron Ramsey Terus juga Alexandro Nah kalian bingung Tuh Pengen dapetin Siapa aja Karena disini Bagus-bagus Next juga ada Danilo Terus juga Selain Danilo Ada juga Rabiot Ada Rabiot Terus juga ada Bernardeschi Terus juga ada Ciesa Ciesa ini bagus Tuh Bullnya itu 96 Walaupun Untuk statusnya Gak hijau-hijau Aksel 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 Stamina Rebling Itu Apa Standar Next juga ada Demiral Nah Untuk dapetin Di club selection Juventus Saya rekomendisikan Kalian untuk Mendapatkan Ronaldo Terus juga Demiral Nah disini Oke Nah ini untuk Cristiano Ronaldo Yang gratisan Untuk Packnya Kayak gini Next juga kita lihat Statusnya Kayak gini Untuk yang gratisan Beda yang tadi Kan full ratingnya 99 Dan kalau ini 98 Dan untuk Jam Geeking power Heading Offensive Gak usah Ditanya Guys Oke Next kita Lihat perbandingannya Nah ini Yang sebelah kiri Itu Ronaldo Gratisan Dan yang kanan Itu Ronaldo Dari Club Selection Guys Kita Lihat Untuk Berat badan Tinggi Dan usia Juga Sama Semuanya Terus juga Kita Lihat Untuk Positioning Untuk Positioning Sama Kaya ratingnya Cuma Beda Satu Aja Untuk Kalian Misalkan Pakai Center Plank Untuk Ronaldo Gratisan Itu 98 Dan Kalau Penyerang Sayap Kiri Kalian Juga Bisa Dapetin 98 Dan Kalau Kalian Pakai Ronaldo Dari Club Selection Itu 99 Guys Pokoknya Kalian Bisa Lihat Disini Kesimpulannya Berarti Lebih Bagus Ronaldo Dari Club Selection Itu Untuk Sesuai Positioning Tapi Kita Lihat Statistik Gimana Nah Untuk Statistik Juga Sama Ternyata Cuma Beda Beda Satu Kaya Full Rating Cuma Beda Satu Kita Lihat Kesimpulannya Semuanya Beda Satu Kecuali Untuk Dribbling Yang Ronaldo Dari Club Selection Lebih Unggul 4 Dan Kalau Ronaldo Gratisan Untuk Umpan Lambung Lebih Dapet 2 Kalian Bisa Lihat Disini Untuk Dribbling Individu Dapet Untuk Umpan Lambung Oke Next Selain Itu Juga Untuk Finishing Ya Semuanya Beda Beda Satu Nah Kalau Untuk Header Dan Juga Jump Itu Sama Semua 99 Sama 97 Dan Untuk Yang Lain Itu Sama Oke Kita Lihat Untuk Dari Skill Yang Mereka Dapatkan Nah Untuk Skill Sama Juga Semuanya Tapi Yang Membedakan Cuma Disini Umpan Lambung Umpan Lambung Ronaldo Dari Gratisan Itu Lebih Dapat Dan Kalau Ini Kosong Gak Ada Bintang Oke Nah Selain Itu Juga Untuk Skill Sama Semuanya Akrobatik Finishing Kapitansi Crest Open Fighting Spirit Heading Dan Lain Lain Oke Oke Jadi Saya Rekomenasikan Kalian Misalkan Kalau Kalian Lebih Bisa Memainkan Secara Individu Jadi Kalian Mencoba Dapetin Aja Ronaldo Dari Club Selection Dan Kalau Misalkan Cukup Jadi Kalian Gak Usah Roll Itu Untuk Rekomenasi Dari Gua Oke Kita Lihat Untuk Rashford Pack Seperti Selection Untuk Contohnya Untuk Rating Untuk Full 96 Kita Lihat Kicking Power Speed Akselerasi Bagus Kita Bandingin Langsung Dengan Iconic Moment Yang Baru Hadir Kemarin Nah Untuk Berat Badan Sama Dari Usianya Juga Bedanya 5 Tahun Tapi Untuk Berat Badan Sama Tinggi Gak Berubah Rubah 5 Tahun Gak Berubah Aneh Next Juga Kita Lihat Untuk Positioning Ya Pastinya Lebih Dapat Iconic Moment Tapi Kita Lihat Disini Lebih Unggul Kalau Untuk Iconic Moment Itu Dipakaikan Untuk Center Plank Dan Kalau Rashford Yang Gridsen Itu Lebih Bagus Di LWF Di Penyerang Sehat Kiri KB Bisa Lihat Disini Oke Next Kita Lihat Lagi Untuk Statistik Dan Jelas Disini Udah Udah Gak Bisa Lagi Di Pungkiri Untuk Rating Jelas Menang Iconic Moment Tapi Kalau Untuk Kicking Power Speed Dan Akselerasi Juga Rashford Gratisan Itu Berani Beradu Berani Beradu Karena Disini Kicking Power 99 Speed 98 Sama 99 Ya Gak Beda Jauh Dan Juga Akselerasi Juga Cuma Beda 2 Jadi Kalian Juga Misalkan Yang Belum Dapat Rashford Dari Iconic Moment Kalian Bisa Gunain Rashford Yang Gratisan Itu Karena Untuk Apa Skill Intinya Kicking Power Sama Speed Akselerasi Itu Yang Terpenting Kalian Bisa Pakai Rashford Dari Gratisan Juga Jadi Jangan Jangan Minder Kalau Pakai Rashford Dari Gratisan Karena Rating Intinya Juga Itu Gak Beda Jauh Kesimpulannya Oke Selain itu Juga Untuk Skillnya Sama Semuanya Tapi Untuk Low Pass Yang Gratisan Gak Ada Terus Juga Untuk Skillnya Skill Yang Gratisan Dapat Malah Double Touch Double Touch Dapat Dan Kalau Di Iconic Moment Gak Ada Double Touch Kalian Bisa Lihat Disini Sama Semua Kecuali Satu Kecuali Satu Double Touch Doang Oke Oke Next Kita Lihat Nah Ini Untuk Matchday Kita Jelasin Langsung Kalian Bisa Dapetin E-Football Point Seperti Biasa Kalau Main Sampai Dapet 100 Point Kalian Bisa Dapetin 50 Point E-Football Oke Kemarin Dan Kalau Kalian Main Sampai 4000 4000 Apa Point Kalian Bisa Dapetin 40 Coins Jadi Kalian Disini Diajarin Menabung Sedikit Demi Sedikit Untuk Menukar Nanti Iconic Moment Di E-Football Point Oke Dan Juga Untuk Kumpulin Buat Ngerol Oke Selain Itu Apalagi Yang Bakal Hadir Nah Untuk Di E-Football Point Yang Bakal Hadir Itu Ada Odega Dan Zeko Ini Informasi Sementara Belum Resmi Mereka Tapi Untuk Sementara Masih Ini Oke Dengan Harga Sebelum Ratus Murah Meriah Oke Nah Untuk Boxer Sementara Bisa Bisa Lihat Boxer Yaitu Ada Dua Guys Untuk Ini Belum Resmi Untuk Boxer Untuk Boxer Ada Dua Bisa World Club Star Ataupun Dari Liga C Liga Champion Dari Liga Spanyol Jadi Ada Dua Bisa Kalian Hadir Itu Boxer Dari World Club Star Terus Juga Atau Dari Liga Spanyol Kayak Gitu Oke Oke Mungkin Informasi Pada Video Kali Ini Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Jangan lupa Untuk Subscribe Channel Jangan lupa Like Comment Menjaga Kesehatan Selalu Semoga Ibadah Kuasa Kalian Bisa Lancar Juga Dan Mungkin Segitu Aja Di Mㅋ Sss Kami H S S S S S S S S sub indo by broth3rmax